Ini jujur aja aku sering frontal banget sih ke alumni Revoyu dan ya puji Tuhan belum ada komplain lah ya Halo 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 selamat datang di Revoyu Podcast tempatnya alumni catch up Bareng aku Ivi alumni FSDM batch 3 Hari ini kita kedatangan artis Revoyu nih ya yang mukanya sering banget tampil di mini course Ada Juno alumni FSDM batch 5 juga Juno hari ini akan sharing-sharing kehidupan dia Kalau lagi gak nongol di layar mini course ya Ada bekerja remote working sama perusahaan Malaysia Ada juga cerita tentang berbagai side income atau proyek yang dia jalanin Juga cerita dulu dapet first job dari Instructure Revoyu Juga dulu ketika Juno belum join di Revoyu ceritanya gimana Nah langsung aja yuk kita sambut Kak Juno Kedengeran sih lumayan lah Halo halo selamat datang Bapak disini Terima kasih Kak Ivi akhirnya Aku tuh aneh deh kalau udah panggil Kak Ivi sama Kak Juno Kan Tuhan Kak Juno tau aja pada Iya memang Terima kasih telah menyebutkan itu Oke Kak Juno tuh aku memori dulu sama Kak Juno adalah salah satu alumni yang pertama kali aku minta tolong rekamin video Interview inget gak? Ingat banget itu aku masih di tour aja Iya makanya backgroundnya masih di rumah Iya backgroundnya masih di rumah Sederhana banget lah waktu itu ya Aku inget Itu tahun 2021? 2021 2021 harusnya karena itu aku lulus Revoyu kan tahun 2021 ya Dan kemudian disitu udah ditawarin jadi tim lead dan segala macem gitu-gitu Jadi disitulah dan aku keterima waktu itu kan memang topiknya pada saat aku keterima sebelum lulus Revoyu kan Nah makanya kayak pasti di tahun 2021 Iya 2021 ya itu posisi aku tuh masih di tour aja Kapan ke Jakarta lagi berarti waktu itu? Ke Jakarta aku inget banget November 2021 Ah oke oke lumayan lama ya Udah lama banget sih disini Iya Iya terus Kak Juno tuh pokoknya kalo cari di jurnal Revoyu tuh ada Di Youtube-nya Revoyu bagian bawah-bawah pas belum ada editan-editan ada gitu Di komik juga komik pertama Revoyu inget gak? Iya inget banget Iya inget banget dan ya thank you Revoyu ya karena selalu featuring Juno lah ya Terima kasih juga sudah kontribute disini makanya kita bicara terus Nah ini juga ya itu mah kalo cerita-cerita kayak gitu mungkin temen-temen bisa baca lah ya Ada di jurnal ada di blognya Kak Juno juga ya Apa nama blognya sekalian? Juniarto.com Nah bisa tau cerita di Revoyu disitu Cuma Agak narsis ya Lumayan gak apa-apa ini untuk mempromosikan Tapi juga kita sih sebenernya hari lebih banyak juga pengen ngomongin tentang Itu dari 2021 sampai sekarang 2023 tuh udah kemana aja Iya wow Udah dimana aja semenjak terakhir di fitur-fitur itu Iya Mungkin let's start with ini kali Latest job ya maksudnya kerjaan yang sekarang lagi dikerjain gitu di perusahaan Malaysia ini ya Iya Itu apa tuh mungkin body share rollnya apa, perusahaannya apa, ngapain aja disitu gitu Oke sip Ya jadi sebenernya ya kita nama company-nya tuh sebenernya Socar Mobility Malaysia ya sebenernya Jadi itu salah satu startup dimana istilahnya kalau bahasa awamnya mungkin ya itu kayak sewa mobil sih sebenernya Makanya namanya Mobility ya Cuma memang Socar dari Malaysia ini pengen expand lah ya ke Saudis Asia, Asia Tenggara ya Salah satunya Indonesia Mereka bikin bisnis unit namanya Trevo Trevo ini adalah marketplace untuk seorang mobil sebenernya kan Sebuah aplikasi dimana teman-teman bisa nyari mobil yang bisa disewakan di sekitarnya gitu Ini kayak jadi adlib ya Biar ada gambaran Biar ada gambaran ya Konteksnya gitu sih Jadi basically itu aplikasi marketplace untuk nyari mobil rental di sekitar kita gitu Nah ya mostly masih megang digital marketing ya puji Tuhan Karena memang itu adalah sesuatu banyak banget lah hal yang masih perlu aku eksplor gitu ya Di digital marketing sebenernya Karena ya terutama spesialisasi aku performance marketing gitu ya ads Mulai sekarang kalau megang mulai Facebook Instagram ads, TikTok ads juga megang gitu ya Terus ada namanya ad network juga Terus kemudian juga Sekarang tapi karena timnya kecil Jadi aku dikasih kesempatan untuk belajar atau handle di social media juga Jadi sebenarnya aku lebih seneng sih kalau dikasih tanggung jawab yang maksudnya channel lain gitu ya Karena kan sebenarnya lama-lama kita juga harus tahu channel lain lah ya Maksudnya kalau misalnya kita idealis tentang yaudah yang penting adsnya bagus Cost per result bagus, customer acquisition cost dari digital ads bagus Tapi tidak dibarengi dengan effort dari channel marketing lain kan sebenarnya kurang ya Maksudnya at some point itu akan exhausted juga gitu Jadi ketika aku dikasih kesempatan explore dan mungkin someday bisa naik karir gara-gara tahu channel lain kan Lebih bagus ya Jadi ketika dikasih kesempatan aku seneng banget sih sebenarnya Jadi so far performance sama dikit-dikit megang sosmed gitu ya Sama teman-teman intern juga yang lebih ahli di sosmed sebenarnya Gitu Jadi basically itu sih Seru juga ya Seru juga di pekerjaan gak junior kalau di luar mini course Bekerja guys gak cuma mini course Oh iya Kalau misalnya mungkin teman-teman liatnya lebih banyak di mini course ya Maksudnya kayak niat banget ya di mini course kadang sampai malam bales chatnya gitu ya Cuma sebenarnya pada sejam kerja juga banyak yang harus dikerjain guys Iya tetap banyak kerjaannya ya Iya 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 Dulu waktu dapet opportunity buat kerja disini ceritanya gimana? Iya ceritanya mungkin ini udah ya rahasia umum kali ya Kalau di tech company kayak gini ya Apalagi teman-teman mungkin yang alumni revo you Kita kan banyak istilahnya di Istilahnya hijack lah Kalau di tech company gitu kan Itulah pentingnya networking Tadinya aku juga mikir bahwa network Ih orang dalam Gak banget deh orang Lebih enak pake tes kali gitu Kita tes secara ini Terus kemudian masa pake orang dalam sih Yang kita sebutnya sebenarnya secara halus networking kan Karena pada saat aku ngerasain networking pun Sebenarnya kan kita tetap ngikutin istilahnya flow recruitment yang ini kan Yang cuma lebih kita dikasih kesempatan yang lebih aja Dan misalnya orangnya udah kenal sama kita Jadi we don't have to explain ourself yang terlalu gimana-gimana gitu Karena dia udah kenal kita Dia udah kenal kemampuan kita, skill kita gitu Jadi itu mungkin salah satu benefit aku kali ya Alumni Revo You Karena kayak ya bukan cuma alumni revo you sih Aku jadi pembicara mini course Jadi orang Tidak perlu nyari tau banyak tentang aku Tapi kayak jejak digitalnya Juno ini Untungnya positif ya Banyak gitu Bisa jadi negatif Tapi kalau bisa positif kenapa enggak Betul sekali Mungkin ada yang negatifnya tapi ketutup Enggak lah bercanda Jadi Akhirnya Dari situ Pada saat aku masih di company lama Ya ada kenalan Ini juga kenalannya sebenarnya Karena udah kenal sama aku di company lama Jadi bekerja bareng Itu mungkin pentingnya juga ya Kalau misalnya kita kerja Kita kadang gak tau bahwa Orang ini bakal ngebantuin kita Apa nanti gitu kan Jadi kayak Yaudah do your job Misalnya kalau misalnya sayang sama pekerjaannya Pasti Kita secara maksimal kan Gitu Secara maksimal And then kemudian Someday kalau misalnya dia butuh kita Mungkin dia bakal minta tolong sama kita gitu Untuk pakai expertise kita Akhirnya aku dipanggil untuk ikut recommend di Sokar Sebenarnya waktu itu nothing to list juga Karena kan kayak Ya gak lagi actively nyari gitu ya Cuma pada saat ngobrol Kalau sekarang aku lebih ini ya Lebih mementingkan lingkungan kerja sebenarnya Maksudnya as long Penghasilannya cukup gitu ya Maksudnya masih masuk akal lah Dari segi budget salary dan segala macem Tadinya aku mikir juga kayak Kayak Sokar kan masih grow banget di Indonesia Kayak apakah juga Maksudnya Apakah nanti orang mengenal Juno itu Masih kayak Memandang Juno kayak Wah dia alumni review yang sukses ini-ini Tapi kok sekarang ke perusahaan yang mungkin Belum semuanya orang tahu gitu Tapi Aku sekarang nyari lingkungan gitu Jadi nyari lingkungan yang Karena menurut aku sih sekarang ya Prinsipnya di umur yang sekarang Yang penting bahagia dulu sih Nanti yang lain-lain tuh ngikutin sih sebenarnya Kayak I guess kenapa aku Kayak Tidak terlalu sadar bahwa ini udah Dari 2021 sampai 2023 Udah selama itu Mungkin karena aku sangat enjoy perjalanannya kali ya Karena memang aku selalu memilih lingkungan yang tepat gitu Jadi Bukan berarti di company lama enggak ya Tapi lebih ke kayak Ada Hal-hal yang lama-lama kita cari gitu loh Dari Kayak Not only benefit dan segala macem Tapi Bener-bener ada Kalau aku sebutnya Intangible benefit gitu Jadi pada saat aku ditarik kayak gitu Biasanya aku coba dulu sih Kayak ngobrol Gitu ya Aku korek-korek tentang company-nya Karena Kalau misalnya kita diajak orang untuk bekerja Itu kan sebenarnya Bukan cuma kita yang di ases Atau dinilai gitu ya Tapi juga Kita juga menilai tempat itu Cocok sama kita apa enggak Biasanya Ya biasanya kita kalau ditolak itu Bukan berarti kita yang Misalnya bodoh atau Underperforming ya Tapi lebih ke enggak cocok aja Sebenarnya kan Jadi ya itu sih Aku lebih nyari itu sekarang Akhirnya Pada saat ditarik ke Sokar Ya aku mau gitu Ceritanya gitu sih Wah Gila langsung lengkap semuanya Iya Ya mantap Tapi ya tapi itu aku setuju sih Terutama yang soal networking itu ya Karena Orang-orang tuh suka kasih gini loh Konotasi negatif terhadap Kata-kata Orang dalam gitu Padahal sebenarnya Ya kalau Bener kalau kita Pakai orang dalam Tapi kita yang enggak capable Kita enggak bakal diterima gitu loh Dan itu malah kayak Masuk ke lubang buaya enggak sih jatuhnya Karena Karena Iya Ini bukan masalah yang Yang penting masuk kerja dulu deh Tapi kayak How you're gonna survive Di dalam juga gitu Apakah karir kita juga Bakal terjamin Kalau misalnya kita masuk Tanpa Capability yang Betul Tepat gitu loh Jadi Networking itu Cuma salah satu jalan masuk sih Sebenarnya Dan mungkin kalau bisa dibilang Karirnya Juno Memang banyakan dibangunkan Networking aja sebenarnya Maksudnya Aku enggak pernah Actively apply ke company sih Sebenarnya Iya maksudnya Ya semoga itu tidak terdengar Arogan ya teman-teman Tapi lebih ke Aku sangat merasakan Benefit dari networking Dulu Ini by the way Wajar banget ya Kalau misalnya teman-teman Ada yang bilang Ya orang dalam Ya segala macam Dulu aku juga kayak gitu sih Tapi Iya Tapi setelah merasakan Efeknya kayak gimana Maksudnya Oh iya ternyata Tetep Recruitment kok Aku beneran ngomong Bahkan Aku waktu Karir pertama Dirijal Marketing itu Sampai harus di interview Sampai senior Vice President Marketing Wow Iya maksudnya Gak mungkin kan Networking seorang Juno Pada saat baru lulus Udah langsung SVP gitu loh Tapi Iya itu Karena memang Walaupun kita networking Itu cuma bawa kita Sampai pintunya Tapi kita lulus apa enggak Kan sebenarnya It's on us juga kan Betul Dan kalau dilihat dari sisi orang Yang merekrut ya Ini aku mau share Logic yang aku tangkap aja ya Correct me if I'm wrong Ya sebenarnya Mencari orang Atau mengajak orang Yang udah kamu kenal Itu sebenarnya Meminimis resiko gak sih Sebenarnya itu doang kan Meminimis resiko bahwa Oh orang ini Bakal cocok atau enggak Sebenarnya gitu aja kan Karena gue udah tau Kayak tadi Kak Juno bilang Karena aku udah tau orangnya kayak gimana Aku udah tau kerjaannya ya Kayaknya Resiko dia akan Tidak lulus probation Dan sebagainya Akan lebih kecil lah Jadi gue gak usah effort lagi Nyari orang Sebenarnya gitu aja kan Betul Jadi Bukan masalah Oh dia aku kenal Jadi kasian deh Ajak kerja gitu Tapi lebih ke Karena kita udah mengenal orangnya Gitu ya Jadi emang akan lebih gampang Kedepannya untuk berkoordinasi Atau misalnya Ya itu tadi Kita udah Envision lah Bahwa orang ini Kayaknya bakal bertahan sih Karena kan orang pasti Nge-recruit untuk jangka panjang ya Betul Gitu sih Nice Nice Nah Ke pekerjaan yang sebelumnya Yang fun fact Adalah hasil dari Maybe this is networking Atau enggak Tapi logika tadi Aplicable bahwa Sebelum job yang ini Kak Juno dapet dari Instructure kan Dari instructor Yes Dan I think Itu bisa di consider As networking juga ya Karena Iya karena Aku menjalani FSDM Atau full stack digital marketing dulu itu Yes Enjoy aja Karena kan maksudnya Aku udah lama nih nganggur Udah hampir 2 tahun nganggur Dan belum pernah ada kegiatan lagi And then kemudian Ada lingkungan Tempat aku belajar Dimana supportif banget gitu Jadi kayak Yang penting enjoy aja Kayak ada I don't even think about Nanti kerja dimana tuh Sebenernya jujur ya Waktu itu aku belum kepikiran gitu Karena aku mikir kayak Yaudah nikmatin aja Bagaimana aku bisa Berprestasi di kelas Itu mungkin karena Aku ambis juga ya Jadi kayak Yang penting Selesai tugas Dan bisa dipanggil Present Karena tugasnya bagus Itu goal yang Mungkin ultimate goal Pada saat itu gitu loh Maksudnya enggak kepikiran Kayak nanti bakal kerja apa ya Gitu Kayaknya sih nanti Bakal dapet sih Kalau lulus sih nanti Liat dulu deh Kayaknya bakal kerja disini Yang penting dulu pada saat Kita belajar di FSDM Yaudah Yang penting Belajar dulu Jadi enjoy Every single moment lah Nah Kemudian akhirnya Itu berefek ke apa sih Kalau enjoy Every single moment Akhirnya Ketika disuruh diskusi Aku pengen duluan Tapi bukan kayak Bukan kayak pengen keliatan terus ya Lebih ke kayak Karena aku saking enjoynya Banyak hal yang pengen Aku tanyain terus Terus kemudian Karena aku juga pengangguran ya Mungkin Itu salah satu keunggulan aku dulu waktu Masih FSDM Karena aku banyak waktu Jadi aku selalu belajar Di luar jam Jam kelas gitu Jadi kayak Ikut-ikut kursus yang online Yang nonton video Gitu-gitu Jadi di HubSpot Iya tetap belajar Karena kayak Gini Simple banget sih dulu Kenapa belajar Itu bukan buat Belum ada kepikiran Buat Oh iya nanti biar karirnya Ini biar nanti Lebih keren nih Dilihatnya gitu Belum ada motivasi Yang kayak nanti karirnya bagus Kalau misalnya semakin Effortnya semakin gede Lebih ke Yang penting Nanti malam Aku bisa menang menti Kayak gitu aja Sebenernya tapi Goalnya sangat-sangat sederhana ya Sangat sederhana Kecil-kecil banget ya Bener Kayak Aku kalau misalnya Belajar dari HubSpot Dari Href Pagi ini Pasti nanti malam Aku bisa menang menti Kayak gitu doang Karena aku pengen Menang menti aja Karena Gak tau ya mungkin Ya itu karena udah nganggur 2 tahun Jadi Istilahnya House account achievement Sebenernya Karena udah lama Gak punya achievement gitu Jadi kayak Selama 2 tahun nganggur itu Kan banyak alasan Untuk Menyalahkan diri sendiri Untuk merendahkan diri sendiri Jadi sekarang nih Saatnya untuk nyari Do you know Habitnya dimana sih Itu nyari sendiri Akhirnya Ya udah sesimpel Menang menti Menti by the way Itu kan ini ya Itu masih ada gak sih Sampai sekarang Masih ada ya Tapi ya Itu tradisi ya Aku dulu gak terlalu Take that serious Tapi itu lebih honest Ya makanya Untuk mendengar bahwa Kajuna Fertik itu Ya tapi liat dong hasilnya Iya Ternyata kan ada hasilnya Iya maksudnya Dulu sesimpel itu kan Akhirnya Ya karena menang menti Menang menti itu Untuk kan gak ada hadiahnya juga kan Iya makanya Lebih ke Aku jadi Aku jadi yang kayak Merasa Oh diriku gak bodo-bodo amat ya Ada selalu ada perasaan Kayak gitu Kalau menang menti gitu Jadi Ya udah Tujuannya cuma itu Buat belajar Tapi Karena belajar Akhirnya di kelas itu Banyak hal yang harus ditanyain Bahkan Aku gak Gak jarang Aku harus confront gitu loh Kayak Kak bukannya harusnya kayak gini ya Kayak Aku dulu benci banget Sama misalnya kayak orang-orang Kok ada ya orang sepintai Kayak Bukannya harusnya begini ya Koreksi-koreksi guru gitu Kayak apa banget sih Tapi ternyata Itu yang kita lakukan Kalau kita senang sama ilmunya loh Passionate Kalau passionate sama ilmunya Kita gak mau Misalnya gini ya Ini aku jujur aja Di review itu kan Mahal ya bayarnya Iya betul For me Dan kemudian waktu itu aku nyicil Jadi Kalau misalnya aku tidak Confront sesuatu yang salah Masa aku nerima ilmu yang begitu-gitu aja Intinya kayak gitu sih Jadi Akhirnya aku confront terus Nah Akhirnya aku dilihat sama instructor itu Gitu Ya Shout out to Kak Tika ya Yang akhirnya ngelihat potensi aku waktu itu Itu Minggu kelima Minggu kelima Minggu kelima di FSDM Berarti baru sebulan Baru sebulan Baru sebulan Minggu kelima Dan kita baru masuk yang namanya Facebook Ads And then ketemu namanya Katika Ya Waktu itu masih jadi Digital Marketing Lead Di Ruang Guru Dan akhirnya Katika melihat nih Wah ini Juno Kalau misalnya Kita lagi discuss di Slack Juno selalu Involve Bantuin jawab Ya Tapi gak tau sih Mungkin Untung sekarang Slacknya hilang ya Kalau kayaknya masih ada Aku cringe banget gak sih dulu Kayak Atau mungkin sotoy kali ya dulu Tapi Tapi aku berusaha Gimana caranya aku Kalimatnya kayak Kalau yang menurut aku baca sih Gini ya Gitu Jadi lebih Ada referensinya lah ya Ada tamenya dikit lah Biar gak disalahin gitu Ya aku kasih referensi juga sih Yang kayak Aku beneran baca disini gitu Nah Akhirnya disitu Katika ngeliat bahwa Ini Juno Akhirnya ini later dicariin Katika ya Pada saat aku masuk ke Ruang Guru Akhirnya Katika bilang Ini anak kayaknya Potensial nih Kalau misalnya aku mau Kalau misalnya aku ada rekrutman Ada loongan Aku kayaknya mau manggil nih anak Itu dipanggil Aku ingat banget Aku masih ingat Aku dipanggil sama Katika itu Week 10 SEO Week 10 SEO Katika langsung bilang gini Jun aku sebenernya ada loongan Kalau jodoh Nanti kerja sama aku Dia selalu bilang kalau jodoh Supaya aku gak berharap Ya which is bagus dong Jadi Aku langsung bisa expect bahwa Oh aku harus ikut rekrutman juga Cuma Katika pengen nawarin aku Supaya ya aku ikut Kalau misalnya Katika gak nawarin aku Mungkin aku gak tau Bakal ada loongan itu Jadi akhirnya disuruh ikut Yaudah lolos gitu Intinya I will consider it as networking juga ya Sebenarnya karena Bagaimana cara aku bertindak Pada saat belajar Itu ternyata dilihat Every single thing yang aku Lakukan di FSDM Ternyata itu Ada aja yang ngeliat Dan Oh Ini adalah orang yang potensial Buat kerja bareng sama aku gitu Padahal gak pernah ada goalnya itu ya Itu menarik Aku tadi Sebenernya next question ku Mau nanya kayak gimana sih Biar stand out di mata instruksi Tapi everything Like all the answers Udah menjawab Semua udah menjawab loh Karena Ya itu ya Sebenernya ya Asal kita bersungguh-sungguh Sesederhana menti aja Di take seriously Tapi ternyata itu akan membuahkan hasil Dan memang Ya Tapi that's a good thing For people to listen ya Kalau misalnya orang pengen tau Rahasia di Balik Kajuno Karena Ya supaya orang gak cuman ikut Dan menjadi Mendengar pasif saja Karena Hanya datang dan ikut dan bayar Tidak akan membawa kamu Terhadap kesuksesan yang mungkin Diekspektasikan kan Betul Tetap ya ini Semua ini alat kan Tetap kitanya Cara memakai alat Cara memakai Apa Ya fasilitas ilmu Manusia-manusia yang ada disitu Untuk networking dan lain sebagainya Itu tetap di tangan kita ya Soalnya dengan kemauan kita Betul Nice 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 Gila luar biasa Nah sekarang nih Ke yang ini deh Kepo-kepo dikit kan Itu jadi student 2021 Berarti itu selesai Berapa ya Bulan apa ya Bulan April atau Mei gitu April Mei 2021 Itu aku sebelum masuk labs Ya terus masuk labs ya Terus kalau gak salah Gak lama abis masuk labs Udah langsung jadi ini ya Bintang tamu Superstar artis Mini course gak sih Disitulah ya Puncaknya ya Disitulah Dimana-mana semua orang Kak Juno Kak Juno Aku To be honest Selesai labs dulu sih Karena waktu labs itu Aku Sambil jadi team lead Juga Ah iya Betul Jadi Aku jadi Makanya sekarang mungkin Agak Kayaknya ya Dibatasin kali ya Kayak maksudnya Soalnya kayaknya Aku adalah contoh yang salah Di labs guys Kenapa Itu yang aku selalu cerita juga sih Ke temen-temen bahwa Kayak Di labs itu aku gak terlalu fokus Walaupun ada performanya nih Waktu itu kayak Orang-orang tetap puas sama performaku Tapi Lebih Aku merasa gak maksimal di labs Karena aku ada sambil team lead juga Dan aku kerja full time Gitu Masih probation Karena udah dapet kerja Iya Udah probation lagi Mesti harus all in juga kan Jadi Akhirnya kayak aku mikir Kayaknya sih Harusnya tidak semaruk itu ya Mungkin karena terlalu excited Waktu itu Sampai sekarang aku masih belajar sih Bahwa Oh ternyata gak semua harus diambil ya Gitu In order to be maximum Di kerjaan Sebenernya gak semua harus diambil sih Gitu Aku belajar gitu Sampai sekarang But anyway Akhirnya waktu itu Aku Ditawarin Abis dari team lead And then kemudian Waktu itu mikir-mikir sih Kayak Di refoyu ngapain lagi ya Masa malem-malem gak refoyu sih Gitu Agak-agak kosong gitu ya Agak kosong ya Masa malem-malem gak di refoyu Tapi itu masih during Jadi team lead ya Udah ditawarin Audisi lah ya Karena kan harus simulasi ngajar Ngajarnya cocok apa enggak Bahasa yang digunakan Cocok buat temen-temen yang Baru banget belajar atau enggak Oh ini mini course ya Itu mini course gitu Jadi ternyata harus dites segitunya Akhirnya singkat cerita lolos gitu Jadi mulai dari situlah Dan puji Tuhan banyak Respon positif dari temen-temen yang belajar ya Gimana tuh Kak Setelah maksudnya Tadinya kan memposisikan diri menjadi student Yang mendengar para instruksor-instruksor ini Terus akhirnya Menjadi koran kot Bribir bicara di depan Banyak banget ribuan orang Lebih banyak loh dari instruksor full stack Full stack kan cuman ngomong di 60-an orang ya Lah ini ribuan tiap malam lagi Gimana rasanya itu Aku ingat banget waktu itu Audis pertama kali Aku hari pertama ngajar di mini course Aku ngelihat rekaman Youtube-nya Itu ditonton 7 ribu orang Jadi aku mikir kayak Hmm oke Padahal itu live ya Live dan kayak Wow kayak Walaupun waktu itu memang Di komentarin sama tim mini course Masih agak kaku Tapi yaudah lah Namanya baru pertama Iya Iya baru lulus dari Selalu ada start kok Selalu ada start ya Jadi kayak Akhirnya Ngajar disitu Dan kemudian Lama-lama dapet flow-nya sih Karena mungkin aku selalu Memposisikan diri Ke orang-orang Yang baru belajar Karena fun fact Aku dulu Juga Alumni mini course Batch pertama banget Di November 2020 Batch 4 ya Iya Mau masuk Batch 4 Ada mini course dulu Eh enggak Mau masuk Jadi batch 4 mulai Oh mau masuk Sambil nunggu Batch 5 Ada mini course dulu Oh iya betul-betul Yes Di mini course itu Akhirnya Aku melihat Oh dulu aku waktu belajar gini Aku tuh masih awam banget Sama istilah-istilah yang kayak gini Everything has to be explained Gitu Iya Kita juga mengerti Mereka ngerti Iya Kayak kita enggak bisa Misalnya nih Atau misalnya kita enggak bisa bilang Oh kita pakai istilah yang keren Biar orang merasa digital marketing itu keren Kayak Iya enggak bakal juga Mereka ngerti Kan mungkin mereka enggak bakal balik lagi Di besoknya Kalau kayak gitu Jadi aku sebisa mungkin Enggak pakai Bahkan aku ingat banget Aku enggak pernah pakai istilah ads Oh gitu Iya maksudnya pakai Tapi langsung aku Langsung aku cut Jadi kayak Iklan Oh iya Lebih-lebih normal ya bahasa Lebih sering Jadi disitulah aku berusaha Untuk tidak menjadi Warga jaksel ya Walaupun aku bukan warga jaksel Tapi kayak Di Revoy kan kita terbiasa Untuk pakai bahasa Inggris kan Iya emang mix ya Mix terus gitu Karena beberapa instruksor kita Juga dari luar negeri Tapi Akhirnya di mini course Enggak bisa kayak gitu Iya sih ya Enggak bisa kayak gitu Harus kayak ngejelasin Artinya ads itu apa Retention Acquisition itu apa Gitu-gitu Itu harus dicerjemahin langsung Gitu sih Tapi itu langsung jadi belajar gitu sih Gimana caranya Ngomong depan orang gitu sih Keren banget Selain mini course tuh Mini course berapa lama gak? Mini course Jujur ini Masih sampai sekarang gak sih? Iya Ini kan sekarang May 2023 ya Aku masih ada di mini course Tapi sekarang udah agak mengurang ya Karena Sekarang Lebih di diversify kali ya Si instrukturnya Biar teman-teman Banyak dapat ilmu gitu Jadi gak cuma dari satu orang Sampai sekarang sih Dari 2021 Sampai sekarang Satu setengah tahun lah ya Iya Gila lama banget Aduh Terus selain mini course Apa lagi Yang apa namanya Soalnya gak tau kenapa Kok sering banget ya Ketemu sama Kejino Iya kaya Tapi apa aja gitu Aku gak tau Iya 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 Oke Jadi ini yang Mungkin aku syukurin Sebagai alumni review ya Karena maksudnya Tapi Bener-bener deh Kalau tim mini course Waktu itu gak ngeliat potensi aku Mungkin aku gak bakal Sedih pake itu Sama tim review ya Karena mungkin Awal-awal lah Pasti aku keliatannya di mini course And then kemudian warga review lain Karyawan review lain Ngeliat aku kayak Man kayaknya bisa nih jadi pembicara Jadi aku sekarang itu Di Di mini course Iya masih Tapi jarang Ada sekarang program Abis mini course Itu bahkan review Ngasih sesi gratis lagi Namanya mini show Mini show itu lebih ngomongin karir Dilema-dilema Atau misconception Di digital marketing Gitu-gitu Jadi lebih ke Meyakinkan temen-temen Untuk pindah karir Kalau memang butuh Iya Kalau memang cocok gitu Jadi Dan itu gratis Kayak maksudnya Kadang aku miss aja sih Kayak maksudnya Kok review Sedermawan itu Ngasih ilmu ya Tapi itu mungkin Jadinya bikin aku belajar juga ya Untuk kayak Ngasih ilmu itu Gak pilih-pilih And then kemudian Aku juga masih di career support Jadi ya Di career support itu Tadinya ditawarin Jadi career coach Tapi Aku merasa Career coach itu Kayaknya bebannya Masih terlalu ini ya Maksudnya kayak Aku belum yang Gimana-gimana banget Karirnya Untuk nge-coaching Tapi aku jadi mock-up interviewer Jadi di review itu Di review itu kan kita Istilahnya pura-pura Jadi user yang seolah-olah Alumni review itu Lagi apply ke kita Jadi makanya namanya mock-up And then kemudian Kita interview Alumni review ini Seolah-olah Ia di sesi interview Sebenarnya Kayak mau masuk kontor kita Or something gitu ya Ya pertanyaannya juga Sama yang kita tanyain Biasanya Gitu ya And then kemudian Kita kasih feedback Based on Di session lah Gitu ya Jadi di sesi itu Mereka masih kurang apa Kita gak setau gitu Dan fun factnya adalah Karena aku alumni review Aku tuh kalo mock-up interview Ini mungkin temen-temen Ada yang pernah mock-up interview Sama aku Sorry banget Karena aku biasa Satu sampai dua jam Padahal waktunya Cuma 30 menit Karena aku merasa bahwa Aku pernah berada Di posisi mereka gitu Aku selalu ngomong gini Aku kalo misalnya Style aku gini Kalo misalnya Abis Interview And then kemudian Udah masuk ke sesi feedback Aku selalu bilang Sekarang Mulai detik ini Aku akan bertindak Sebagai alumni review ya Gitu Jadi aku bakal Frontal Ini jujur aja Aku sering frontal banget sih Ke alumni review Dan ya Puji Tuhan belum ada komplain lah ya Kayak kok mock-up interviewer Yang ini Ya kan ini ya Apa Constructive criticism Iya Constructive Jadi kayak aku Enjoy softwarenya Di mock-up interview Sama selain mock-up interview Di career support Aku juga jadi Instructor di Job hunting workshop Gitu Jadi Ya basically ngajar Ini sih Cara ngelamar kerja And then cara Cara menjawab pertanyaan Kalau And Kalau misalnya Di career support kan ada HR Tapi aku sebagai user Kalo HR kan mungkin Secara umum interview Kalo aku lebih ke Present case study Dan segala macem Jadi So far sih itu ya Semoga gak ada yang kelewat Tim review kalo ada yang kelewat Sorry banget Kayak banyak aja Ada reviewpedia juga Aku pernah Oh iya Reviewpedia Iya reviewpedia Aku juga nulis sih Iya gila Banyak ya Banyak banget Padahal satu tahun lebih Iya Puji Tuhan dikasih sih Selain Di Community gitu-gitu ya Selain di Minico Selain sebagainya Sejak Join Ada lagi gak kak Kayak Gak tau deh ya Mungkin kayak dapet Opportunity buat jadi speaker Atau apa Gitu-gitu yang di luar Iya Banyak sih sebenarnya ya Ini Banyak Iya Jadi aku Makasih ya sama temen-temen Minicourse Sebenernya kan mereka Setiap Upload sertifikat Abis minicourse Mereka selalu Nama aku Atau gak Gak jarang juga Yang Mereka itu Nge-capture gitu Pas lagi ngajar Pas lagi ngajar Bahkan ada yang direkam Di story lah Dan segala macem Jadi aku Makasih buat itu Jadi banyak Opportunity yang datang Untuk ngajar jadi speaker Gitu Kebanyakan temen-temen Mahasiswa Oh jadi di kampus gitu Di kampus gitu Tapi waktu itu Mostly masih online ya Sampai sekarang juga sih Masih online Jadi Akhirnya Kalau Biasanya universitas Aku Senang Karena Balik lagi Ke temen-temen yang Baru belajar Gitu ya Baru mengenal Mungkin aku juga dulu Ngerasa bahwa Oke nanti ketika Aku lulus kuliah Aku mau ngapain Nah aku mau bantu Nge-clearing Aku gak Merasa bahwa Aku harus maksa Temen-temen masuk ke Digital Marketing Lebih kayak ngasih Salah satu opsi karir Yang sebenarnya bisa kamu jalankan Kalau misalnya Kan biasanya banyak Yang salah jurusan Merasa salah jurusan gitu ya Betul Jadi kayak Ya ini salah satu jalan Kalau mau loh ya Gitu Kalau misalnya tertarik Aku kasih istilahnya Ilmu Foundation Terus langsung tertarik Ya silahkan dalemin aja Gitu Jadi Banyakan dari universitas Sebenarnya Terus kemudian Kalau di link-in tuh Banyak juga yang Nawarin-nawarin Istilahnya Lembaga-lembaga Gitu ya Cuma Mungkin karena awal-awal Aku belum tahu Yang namanya Harus rate cardnya Berapa Oh my god Berarti itu pake rate card gitu-gitu Selalu diminta rate card gitu Itu kan Oh karena speaker ya Karena speaker Salah satu pekerjaan influencer tuh Mohon maaf Iya Sudah punya rate card nih Kayaknya abis ini Nyari manager deh Waduh Waduh Amin dong Iya amin Amin siapa tahu Nah Lebih ke gak manage aja sih hidupnya Anyway Jadi Banyak kan juga dari lembaga gitu Dan kemudian Ada beberapa Tech companies juga Oh ya Tech companies kan Sekarang juga banyak yang ngasih Ini ya Edukasi gitu ya Maksudnya ke audiensnya Dan kebanyakan produk-produk Yang memang berhubungan sama marketing itu Biasanya ngundang aku juga Gitu Jadi Iya Tapi menurut aku itu kebanyakan Karena temen-temen nge-tech aku Terus di link-in sih Jadi Thank you so much ya Lumayan ya Multipline effectnya Bagus lah Apalagi di link-in kah Kalau di like Muncul lagi ke orang Iya bener-bener Nice Sekarang terus juga Agak berbalik lagi ya Kayaknya itu dari kemarin Saya melihat di select Nomor satu Referral Leaderboard Selalu Iya jadi Ya referral itu Sebenernanya Ini aku gak munafik ya Tapi lebih ke Aku gak pernah Mau jadiin itu penghasilan Sebenernya Karena It's so hard to convince people To pay That's actually true Iya Untuk bayar sebanyak itu Sebesar itu That's a big decision To make Karena aku juga waktu Convince orang tua aku Untuk bayarin Untuk membuat Orang tua aku Mau nyicil Itu kayak Ya gimana Capek banget kan Jadi Ya bagaimana Aku mau nge-convince Orang Untuk ikut Gitu kan Tapi aku selalu Di referral itu Share Gimana caranya Aku Misalnya aku selalu Istilahnya menjual Pengalaman aku lah Maksudnya Secara Cerita Memang Kenapa aku di-revoy Gitu Kalau mereka mau convert Mau Masuk review nanti Ya It's up to them lah Itu kan juga banyak faktor Yang mereka Maksudnya Kita gak punya Kesamaan privilege juga Keadaan juga Beda-beda Gitu ya Jadi Aku gak bakal Maksa mereka Cuma Ternyata Karena aku semakin Genuine Orang-orang makin merasa Aku gak promosi Itu mungkin Salah satu ilmu marketing Yang aku dapat ya Maksudnya That's true Iya secara Gak tau sih secara Aku mendapatkannya Malah kayak di Side hustle gitu loh Ternyata kalau kita Genuine Orang tuh gak bakal Merasa Kok dia maksa sih Gitu ya Maksudnya Ini bukan di era lagi Dimana kita maksa orang Untuk pakai sebuah produk Bener Kamu harus ngasih tau Kenapa Harus pakai Tapi dengan bukti Gitu Jadi Puji Tuhan Karena aku punya pengalaman Yang Memang Banyak orang yang tertarik Jadinya Orang merasa bahwa Oh Cerita ini bisa dijadikan Istilahnya Motivasi lah ya Jadi Mau Menjalani hal yang sama Which is Masuk ke Revoyue gitu Tapi tadi Yang Kak Junio ngomong ya Yang soal Jaman sekarang Kita gak bisa Gak maksa orang Itu cuma bisa share Itu bener Aku pernah denger Di satu buku Kayak When it comes to Marketing Atau Communicating Atau Ya mencoba untuk Bukan influence In a bad way ya Tapi ya Men share apa yang Menurut kita benar Ke orang lain Itu tuh Brand-brand tuh Sekarang sebenarnya Stop Kayak kurang kuat Pakai campaign Tapi maksudnya Bukan campaign yang negatif Tapi campaign yang kayak Pakai ini Pakai ini gitu Tapi instead of campaign You connect Ya gak sih Kayak gimana caranya Kita bisa Ya pada akhirnya Apapun itu Baik kita sebagai manusia Berrelasi Ataupun kita sebagai Misalnya lagi Ngewakilin brand Untuk bisa berkoneksi Dengan customer kita Itu pada akhirnya Adalah tentang Connecting people sih Connecting stories Dan ngeliat mana yang relate Just exactly what you did juga Iya Dari tadi itu Iya bener Karena Networking juga Part of connecting Bener Karena ya itu Kayak maksudnya Kalau misalnya mereka udah yakin Ya kita bisa Istilahnya kalau teknisnya Ada di dalam marketing Kita udah bisa tembakin ads lah Untuk hard selling Dan segala macam Tapi Seberapa banyak sih Kita juga yang Pasti most of us Itu skip ads Kalau kita gak yakin Sama brandnya Bener kan Aku pun performance marketing Aku gitu Makanya sering banget Yang nanya tuh Kakak kok masih mau Spesialisasi performance marketing Padahal Aku aja nge-skip ads mulu Gitu Kayak Justru itu tantangannya yang asik That's why performance marketing itu It's not only about Naikin iklan And then Bayar Dan udah Gitu Tapi beneran itu tadi How we connect with people How we communicate the brands Untuk ngasih tau alasannya Dan semakin relate sama mereka Supaya mereka suka brand kita Makanya sekarang kita ngeliat di social media Orang berlomba-lomba Untuk Yang penting Talentnya Talentnya tuh disukai dulu Terus sadar gak Kita malah makin sering komen Di akun tersebut Kalau misalnya Miminnya selalu bales Ya Karena connecting Karena connecting Itu dulu Nanti someday Kalau misalnya mereka Misalnya udah punya uang Atau misalnya udah butuh produk kita Pasti ingatnya kita dulu Jadi kalau kita kasih hard sell Akan Lebih cepat gitu loh Nangkepnya Jadi Itu hal yang baru aku pelajarin juga Oh ternyata Even digital marketer Gak boleh Sampai Cuekin yang namanya Ilmu marketing secara overall Betul Harus tuh yuk 100% Ya tetep Dasarnya marketing Iya Walaupun kita masuknya FSDM Kita gak Anak marketing ya Kita belajar teknis Kita belajar teknis Cuman nanti Harus Kalau udah jadi alumni Udah harus belajar Yang namanya Emang marketing itu Bergeraknya seperti Kayak gimana sih sekarang Makanya Mungkin Ivi Aku juga Akhirnya beli buku marketing terus kan Iya Tetep belajar Bukan buku performance marketing Iya Aku nyarinya buku marketing Buku Ya itu buku tentang People Tentang komunikasi Ujung-ujung itu juga Betul Karena at the end ya Itu Nice Nice Nah Kak Juno Tadi sempat mention beberapa kali Soal Apa namanya Dukungan misalnya dari orang tua Atau juga Akhirnya aktif di kuliah Dan kayaknya aku ngeliat Kak Juno juga passionate ya Tentang Apa namanya Anak-anak yang baru mau mulai Perjalanan karirnya gitu Jadi Keepo Jadi keepo Waktu Kak Juno sebelum menjadi manusia Yang seperti ini gitu ya Story behind it gimana Fun practice yang aku tau dari Kak Juno Adalah satu Kak Juno itu sebenernya dari Toraja ya Betul Iya Bukan anak Jaksel Bukan anak Jaksel Lagi tinggal di Jaksel Lagi tinggalnya di Jaksel juga Jakput Kantornya di Jaksel Jantornya di Jaksel ya Dari Toraja Terus yang aku tau juga Kak Juno itu Dulu jurusannya akutansi ya Betul Bukan Ya gak ada berbicara digital marketing gitu Terus waktu SMA Suka menang olimpiade ya Memang ambis Dari dulu Dari dulu Ya itu Boleh diceritain gak Mungkin secara brief aja Kayak Ya Siapa tau temen-temen jadi keepo Iya Ini mungkin hal yang Jarang aku ceritain juga ya Jadi dulu tuh emang Mendalami dunia akutansi itu Dari SMA Gitu ya Itu pun juga Akhirnya sampai di akutansi itu Harus coba olimpiade astronomi dulu Harus coba olimpiade kebumian dulu Iya Wow apa itu Iya Jadi dulu tuh olimpiade itu kan banyak bidangnya ya Jadi kayak Explore-explore Jadi Dari dulu tuh sebenernya aku gak punya Stable ini Kecuali akutansi ini Akutansi ini yang aku jalanin Dari SMA Sampai kuliah kan Gitu Jadi Sebelumnya juga Aku aktif di organisasi Istilahnya Computer Club lah Di SMP Oh wow Jadi kayak Memang dari dulu Suka dunia teknologi lah Dulu Pada saat Kalau misalnya Ditanya keluarga Kamu mau hadiah apa Gitu Keluarga Kakak adik aku pasti kayak game lah Apa lah Kalau aku lebih ke laptop Selalu dari dulu kayak gitu Iya Jadi kayak Memang dalam di dunia itu And then kemudian masuk akuntansi Kok masuk akuntansi gak? Sorry Oh iya Masuk akuntansi itu Tadi karena nyoba berapa bidang Sebenernya itu juga Agak nyasar ya Sebenernya Karena Dulu karena aku mau Masuknya teknik komputer Tapi karena aku buta warna Jadi gak boleh Gitu Jadi Iya by the way Kalau misalnya buta warna Kan sebenernya gak bisa Semua bidang ya Kita bisa jalanin Mau masuk SMP kan sebenernya Nantinya Udah kepikiran tuh kuliah Mau ngambil jurusan Teknik sistem komputer Gitu Atau misalnya Bisa jadi Jadi programmer juga lah Apa segala macem gitu lah ya Dulu pengennya gitu Pengennya gitu Karena emang udah Laptopan mulu anaknya Abis itu Gak lolos ya Karena Ya itu Unfortunately Karena buta warna By the way Aku baru kali ini sih Openly Ngasih tau Kalau aku buta warna But that's okay guys Tapi Akhirnya Itu yang membelokkan aku Ke SMA biasa lah Bukan ke SMK lagi SMA bias ini Aku akhirnya eksplor lagi Tadinya kan aku Cuma suka komputer Computer things Tapi kok Ya sekarang gak bisa Mendalami dong Apalagi ya Yaudah coba tadi Astronomi ke bumian Dan sampai ekonomi Aku gak ada Kepikiran ekonomi sebenernya Karena keluarga aku Dari sarjana ekonomi semua Oh keluarganya Dari sarjana ekonomi Tapi kan Junya Agak beda sendiri gitu ya Enggak Emang ekonomi ternyata Iya aku beda sendiri Tapi ternyata dicari-cari Ekonomi lagi Akuntansi kan sebenernya masuk ilmu ekonomi Walaupun sebenernya Masuknya bisnis sih Itu debatable Tapi sebenernya masuknya bisnis Cuma Pas aku juga masuk Ya udah Kuliahnya juga akhirnya akuntansi Karena waktu itu dikasih kesempatan Untuk lolos di universitas Mungkin karena sering ikut Olimpia di akuntansi Ya udah Karena waktu itu jalur rendangan Jadi ya udah Lolosnya di akuntansi juga Kuliah And then kuliah juga Jadi mentor mulu Sama junior-junior yang baru masuk Biasanya di Gimana kan sorry Di kampus Jadi kan Bukan maksudnya kuliahnya di Oh di Universitas Diponegoro Semarang Di Undip Jadi di Undip itu Himpunan masjidwa akuntansinya Ngadain sesi untuk ngajak Sebelum UTS ya Kita rapel lah semua materinya Terus diajarin Itu aku juga sering jadi mentor gitu Nah Dari situ Akhirnya Pasti kepikiran Semua lulusan akuntansi Biasanya Bukan semua sih Hampir semua alumni akuntansi itu Pasti pengen Bekerjanya di Kantor akuntan publik Nah di kantor akuntan publik Aku coba terus nih KAP Big Four Kalau teman-teman pernah denger Big Four EY PWC Sebutnya PWC lagi KPMG EY Dan segala macam Jadi Kita mau ke situ Tapi Aku gak lolos di Big Four Akhirnya aku masuk second tier waktu itu Jadi karir aku akuntansi mulai dari situ Cuma di akuntansi ini Tadinya kan ya itu tadi ya Udah Olimpiade mulu Harusnya suka dong Jodi mentor lagi Harusnya suka dong Inilah jalan ninja ku Harusnya gitu ya Tapi ternyata Tidak pada saat dijalani pekerjaannya Nah Oh gitu Disitulah Mulai nih struggle Karena ternyata Aku adalah orang yang tidak cocok Jika bekerjanya di balik layar Ya Jadi It doesn't mean Accounting is bad ya Tapi Dia adalah karir buat orang-orang Yang memang seneng Di balik layar Bantuin orang Ngambil decision based on Financial statements Based on data keuangannya Gitu ya Pokoknya kan gimana caranya Biar data keuangannya rapi Untuk Bahkan juga ada Yang penting Kalau Auditor datang Terus Rapi Gitu ya Terus kemudian Ada insight Ya udah selesai Tapi pada saat aku bekerja Aku tuh mikir gini Aku tuh pengen Supaya produk Perusahaan aku ini Bisa lebih laku Tapi kan Accounting gak ada Kontribusi di itu Bukan bagian itu Tapi aku gatel Pengen Ngurusin gimana caranya Orang biar lebih rame ya Karena aku agak Sedih ketika orang Beralih ke kompetitor Instead of my products Tapi ya kan Aku gak punya andil Disitu kan Kalau accounting Mulai dari situlah struggle Di karir yang terakhir Juga struggle Karena lingkungan lah Karena Gak perform Gak performnya Dari aku ya Karena Ya itu Karena mungkin gak niat kali ya Jadi udah gak niat kerja Jadi kayak performanya jelek Waktu karir terakhir Akhirnya yaudah Nganggur 2 tahun Baru nemu review Disitu deh Jadi Dari SMA itu Aku selalu nyoba-nyoba mulu Nyoba-nyoba terus Sampai dapat Dan mungkin karena Akhirnya Aku coba kebumian Astronomi Terus kemudian masuk akuntansi Disitu aku sadar bahwa Ternyata It's all about trying aja Kayak trying sampai dapat Karena mungkin Jangan merasa Kecil Kalau misalnya Kok aku gak cocok ya Di bidang ini Ya gak apa-apa Cari yang lain aja Kalau gitu Nah itu yang bikin aku Juga Langkahnya jadi ringan Waktu masuk di jalan marketing Karena mungkin Oh mungkin memang Udah saatnya gak di accounting lagi Kita mulai lagi dari nol Di bidang lain ya gak apa-apa As long kita bahagia kan Aku juga mikirnya gitu sih Jadi yaudah Akhirnya masuknya di jalan marketing Sampai sekarang Gitu Luar biasa Panjang ya Banyak eksplorasinya Iya banyak eksplorasinya Dan sebagainya Dan tadi Thank you udah sharing ya Bahwa Ada satu fun fact yang Aku gak tau sih Misalnya aku gak tau bahwa Kak Juno ternyata ada buta warna Buta warnanya tuh gimana Iya jadi aku buta warna Parsial sebenarnya Jadi itu adalah Ya kondisi dari lahir itu Oh gitu Iya itu kondisi dari lahir Dan gak bisa disembuhin by way Oh ya memang begitu ya Iya emang begitu Tapi memang Beberapa pekerjaan Which is understandable Kalau misalnya beberapa bidang itu Gak bisa mempekerjakan Teman-teman yang punya Kondisi buta warna Gitu Kayak kedokteran udah pasti Teknik biasanya gak bisa Gitu Bukan biasanya sih Hampir semua teknik sih I don't know Kayaknya ada sih teknik yang bisa Tapi Definitely not Teknik komputer Mostly lah Terus Akhirnya Ya itu Seperti yang aku bilang tadi Aku gak mau ceritain itu Biasanya Maksudnya dulu Kalau sekarang Karena mungkin Aku udah gak pernah ditagi lagi Eh buta warna gak Kalau buta warna jangan ya Kan biasanya ada orang yang takut ya Ngelamar kerja Kalau buta warna Gitu Aku gabung beberapa komunitas Teman-teman yang Mengalami kondisi buta warna Parsial Di Facebook Ya Karena aku megang Facebook ads Jadi harus aktif di Facebook Oh gitu ya 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 harus mendalami Ininya lah ya Komunitasnya Komunitasnya Platformnya Orangnya juga Jadi Aku ikut Dari situ mereka Istilahnya Banyak merasakan Apa ya Ditolak gara-gara buta warna Jadinya aku gak mau Disclose juga Kalau aku buta warna Kan takutnya malah menghalangi Karir aku Tapi puji Tuhan di digital marketing ini Jangankan Buta warna Yang masalah jurusan aja gak dilihat Masalah Pokoknya gak adalah yang dilihat background Kalau digital marketing Yang penting punya Kemampuan aja kan sebenarnya Nah makanya Sekarang aku berani cerita sih Karena teman-teman banyak yang Di luar sana ya Mungkin teman-teman yang punya kondisi Kayak aku akhirnya merasa bahwa Kayaknya aku udah stuck di karir Karena aku buta warna Sebenarnya harapan masih ada Jadi karirnya bisa dicari lagi aja Yang Maksudnya Kayak akulah Aku bisa berkembang sekarang di digital marketing Karena aku sudah Aku tidak memikirkan lagi Aku buta warna nih Jadi harusnya aku Dekat disini dan segala macam Jadi Masih ada Banget lah harapan gitu Jadi itu Kenapa sekarang aku berani ngomong Karena aku pengen Biar orang-orang tahu bahwa Karena kondisi dari lahir itu Tidak menghentikan kita Sebenarnya kan Untuk berkarir gitu Itu benar Terima kasih telah menikmati Dan sebenarnya Aku pikir ini Udah jadi Udah menjadi Kayak kesaksian nyata ya Ya soalnya Kalau di judul gak cerita Barusan di awal Kita banyak cerita About a lot of your accomplishments kan Dan kayak Semuanya keren banget gitu Tapi dibalik itu Ternyata memang ada Apa namanya Ada Ya ada kondisi mata Yang mungkin tidak 100% normal Doesn't really matter sih Iya benar Ternyata tetap bisa Agak segitu banyak gitu Dulu itu Dijadiin down mulu Akhirnya Iya akhirnya Akhirnya gak mau ngelamar kerja Karena takut ditolak Oh iya Sudah pasti ditolak Orang aku buta warna Dulu pernah ada nih masa-masa Stress berat Gara-gara buta warna itu Karena pada saat cari kerja Banyak yang Harus Gak boleh buta warna Gitu Jadi kayak Ya mending nyerah gak sih Gitu Dulu kayak Ini mah gak bakal dapet Berarti Berarti pulang aja ke Toraja Menggembala kerbau mungkin Kayak gitu Gitu-gitu Tapi ya Ya akhirnya aku dipertemukan bidang ini Akuntansi badunya gak perlu buta warna ya Tapi lebih ke Perusahaannya Biasanya yang punya preferensi Oh gitu Soalnya kayak gitu Oh jadi memang ada beberapa Waktu Berarti ini waktu jidah Waktu geper itu ya Ketika Mau daftar akuntansi lagi Kok agak sulit Karena ada Kondisi itu Iya karena Karena memang setiap perusahaan Beda-beda ini Biasanya di retail gak boleh Gitu-gitu Biasanya loh ya Jadi nanti dicek lagi aja Cuma pokoknya Company yang ada Medical check up nya Ah Biasa lolos Kan kalau misalnya orang bilang Kalau udah masuk medical check up Pasti udah lolos Tidak untuk orang betawarna Oh no Iya Udah Gak bakal lolos gitu sih Gitu Ya untung Sekarang gak apa-apa ya Iya sekarang Makanya sekarang Stay di startup aja lah Di startup soalnya Gak bakal nyari kayak gitu Iya 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 Dan gak mengganggu Gak mengganggu Puji Tuhan Iya sampai sekarang juga Kadang tuh masih berpikir kayak Apaan sih Orang gak ada yang ganggunya Orang Kan aku juga bisa bedain warna Kayak gitu Bahkan Aku kan juga bisa Kan aku berhubungan sama kreatif juga kan Kreatif ads kan Iya juga ya Tapi kan tetap bisa lihat Sebenarnya kan itu Di masalah Adalah gradien-gradien Yang gak bisa sejelas itu dilihat Tapi Yaudah Masih Gak menghalangi sih So far Puji Tuhan gitu Dan gak Orang gak mendiskriminasi aku juga Gara-gara itu Jadi temen-temen Yang punya kondisi yang sama Sebenarnya masih Banyak harapan Yes Gitu Wah luar biasa banget Makasih loh Udah sharing itu dan Mungkin it wasn't easy ya Untuk sharing Untuk sharing tentang itu Dan I think people can get inspired From it sih Regardless mungkin Apa namanya Ya dari kondisi mata Atau mungkin dari Kondisi-kondisi yang lainnya There's still hope ya Ya betul Masih bisa Ya kalau misalnya Bertanya-tanya There's still hope atau gak Yaudah Lihat aja Kak Juno barusan dengerin 30 menit pertama podcast ini deh Udah jadi bukti nyata ya Ya betul Kalau kayak gitu Thank you Thank you Udah sharing itu Oke Kita kayaknya bentar lagi Langsung ke Last session aja Yang adalah Supaya light up sedikit ya Begitu belum end the session Kita biasanya Itu ada namanya Kayaknya main-main sedikit Rapid fire question Ish lah Gak harus bener-bener Teg banget Tapi ya Pokoknya jawab cepat aja Ini pertanyaan Ditanyakan ke semua Speaker Karena kita cuma pengen tau aja sih Di balik orang-orang hebat ini apa Oke ready ya Ready Sip Oke Kita mulai dari pertanyaan pertama adalah Kak Juno kalau morning routine ngapain? Oke Morning routine pasti Minum air putih Ya Karena aku biasa gak sarapan Jadi Intinya minum air putih Eh tadi jawabannya harusnya pendek ya? Yaudah Segitu aja ya Oke Nice healthy Next question Kalau lagi jenuh Atau lagi bosen Atau lagi gak bisa fokus Biasanya apa yang dilakuin? Main mobile legends Nice Oke Oke last question Kalau misalkan ada buku Atau podcast Atau video Atau Film artikel apapun Yang you found To be great And useful You like it Dan kamu pingin Kayak Orang-orang kayaknya harus deh dengerin Atau nikmatin itu juga Apa? Oke Aku sekarang lagi nikmatin Dua series Amerika Namanya 911 Di Jadi di stream yang pak pun Nyari aja 911 ini menceritakan Tentang Ya inilah First responders di Amerika Dan gimana caranya Mereka ngerespon Maksudnya Biasa hal kecil Kayak misalnya Kucingnya terjebak Biasanya di Indonesia kan Kita juga Lihat Bapak-bapak damkar ya Nolongin kucing lah Dan segala macem Dan itu Teman-teman harus nonton Karena kayak itu Menumbuhkan rasa empati Gitu sih ke orang Maksudnya Hal sekecil itu Dan di dalam pekerjaan Itu juga masalah kerjaan soalnya Jadi diceritain kayak How we behave on Workplace Bagaimana kita memimpin Orang lain Bagaimana pada saat kita Saat genting Orang lain butuh bantuan kita Tapi kita hanya bisa Ngelakuin seadanya Itu seru banget sih Ada dua series 911 sama 911 Lone Star Itu beda state Gitu sih Jadi Terus nonton Nice Oke Saya akan nonton Saya suka nonton soalnya 911 Alright Kali gitu sip Thank you banget Kak Juno for the sharing Sharing Udah menyediakan waktu Dan udah sharing Jauh lebih dalam ya Daripada yang sebelum Sebelumnya Last Ya sebenernya mungkin Udah pada connect sih Tapi Kalau buat yang belum Kalau misalkan Teman-teman nih Mau connect sama Kak Juno Mungkin di LinkedIn Atau Instagram Atau any Feel free to drop Share Oke jadi Sebenernya dari Instagram Aku dulu aja kali ya At Juhniarto Jadi aku masih Pake nama asli Teman-teman di Instagram Juhniarto Teman-teman Disitu ada link tree Yang ngarah ke Blog aku Ya Di blog aku juga ada Link in aku Jadi semua namanya Juhniarto sih Ya kebetulan dulu Waktu main Facebook sih Alay ya Tapi sekarang udah tobat Jadi Sekarang pakein Juhniarto aja Gitu Jadi semua social media Namanya Juhniarto Gitu Alright Enak ya Bagus ya Ringkas mudah diingat Iya Kan namanya juga Jarang kan orang yang punya Jadi ya Begitulah Ada untungnya ya Ada untungnya Walaupun agak susah bikin paspor Iya Tapi Oke Oke deh kalau gitu Thank you very much Ka Juno for being here And for sharing Makasih banget juga Buat teman-teman yang udah ngedengerin Kalau misalkan Kamu found this Episode helpful Dan insightful Jangan lupa untuk Take 10 menit 10 detik aja Buat share ke teman-teman kamu Supaya mereka juga Mendapatkan insight-insight Dari podcast ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Kalau kamu suka episode ini Supaya algoritmanya mendukung kita Dan ya That's it Thank you so much Aku Ivi Dan aku Juno Pamit dulu Bye Bilang bye dong Bye 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 Terima kasih telah menonton!